Halo guys, jumpa lagi di Motoset TV Oke guys, jadi kali ini saya mau membuat konten tentang jalan-jalan menggunakan unit Avanza tipe G ya ini 2021 facelift terakhir, RWD terakhir sebelum diada di FWD Nah, untuk tampilan luarnya seperti ini guys Oke guys, untuk tampilan luarnya seperti ini ya Nah, ini ya, Avanza G13 ya, 1300 Yang RWD terakhir, gen terakhir ini Penggerak belakang terakhir, jirinya headlampnya itu ada Garisnya itu Sudah ada fog lamp juga Untuk spion sudah keren ya Nah, untuk bagian samping seperti ini Jadi dia ada body molding Sebelah samping, kemudian ini ada garnish chrome Ini tambahan ya, variasi aja ini Untuk interior, warnanya warna putih Glovebox juga warna putih, ini dual tone ya Nah, AC double blower, khas Avanza lah Untuk topnya sudah di backlit ya Bagi warna hitam Terus ini bagian belakang sudah ada power outlet Ada speaker juga, 4 Ya, mirip-mirip Sekarang kita cek bagian belakang ya Antenanya sudah sub-fin ya Nah, untuk bagian belakang seperti ini Sudah ada high mount stop lamp Kemudian garnish chrome Di bagi emblemnya Tuhan belum ada kamera parkir Tapi sudah ada ini, sensor parkir Jadi ini lebih canggian yang senior tipe R ya Ada kamera parkir Yaudah, langsung kita lanjut lagi Oke, jadi seperti itu ya untuk tampilan luarnya Kemudian untuk tampilan dalamnya seperti ini Twitter 2, ini ada audio steering switch Kalau tipe, eh nggak ada Kalau tipe, nggak ada 1300 ini 1300, ada electric retract juga loh Sebenarnya, retract, oke kan Head unitnya model layar, AC digital Oke, kita langsung lanjut Send kanan, perhatikan sepion Lepas hand trick Setengah kopling buka Gas-gas Kasah fansai ya Setengah koplingnya itu asap tinggi Jadi kita harus tahu dulu Kalau pindah-pindah mobil Ganti mobil yang harus dilakukan pertama adalah Kita adaptasi dengan koplingnya Kalau pakai sigra Terus pakai ini Itu agak mikir Habis pakai sigra Terus pakai ini Itu agak mikir Soalnya PR Sigra itu koplingnya pendek banget R ini koplingnya tinggi banget Koplingnya tinggi nih Contohnya seperti ini ya Buatkan contoh sih Kita akan ke kiri Kalau dia nggak ngangkatnya Nggak tinggi Dia nggak mau jalan Kita cari jalan datar dulu Seperti ini Oke, nyalakan laser Kita netralkan dulu Oke, seperti ini ya Koplingnya ini jarak main Bebasnya seperti ini ya Lumayan keras Kasah fansnya memang keras sih Oper 1 Tengah kopling buka Kalau sigra itu segini Sudah jalan dia Jadi segini aja sudah jalan Tapi kalau ini nggak Dia harus bener-bener Tengah kopling gini Ngangkat Ngangkat Baru dia jalan dulu Baru jalan pelan-pelan Kopling penuh Rem Jadi harus adaptasi koplingnya dulu Tengah kopling buka gini Nah, baru dia jalan Nah, baru dia jalan Kopling penuh Nah, makanya Pakai avanza Kalau macet-macetan itu Ini, apa namanya Cepat capek Karena koplingnya tinggi banget Kayak gini Jadi bener-bener harus Tengah kopling Nah, itu yang harus Kalian lakukan ketika Kalian pegang mobil baru ya Adaptasi dengan mobilnya dulu Oper kedua Biar gadut-gudutan Oke, kartisnya mau nanti ya Kartis, kartis, kartis Buka kaca Mas, kopling penuh Mas, tak balap mas ya Berlaporan kantor Oper satu Terima kasih Terima kasih Semua kopling Udah sudah Oke guys Kita send kanan ya Oper kedua Biar gak berlambutan Kita nyalakan ini Lampu kotak Biar Enak ya Kelihatan Kanan diri Ditolek Kita kasih klakson Nah, dalam video kali ini Itu Saya tak matikan lampu Coba Kelihatan ya Tapi lebih enak Nyalakan lampu Terang kok Kita ke kiri ya Ini saya mau Bikinkan konten gini Kapan kita harus Nginjak kopling ya Karena ini koplingnya Si Avan saya yang 1-3 Ini lebih enak Enak banget Dia gak gampang mati mesin Jadi kita gak harus Ngopling-ngopling Terus Karena dia itu Jarang mati mesin Ini tak masukkan Di polisi tidur yang banyak ya Kampung yang banyak Polisi tidurnya ya Salah satu disini Ketintang baru ini Nah Kapan kita harus Injak kopling Kemudian Cara melewati Polisi tidur Jadi di video ini Kita buatkan yang Video seperti itu Judulnya Tapi menggunakan Unit Avanza Kalau pakai Karimun 1000cc Sibra Itu aman Bisa Pakai ini Pasti bisa Karena cc mobil Semakin besar Itu dia Makin gak mati mesin Gitu Nah kayak gini depan Ada polisi tidur Kita pakai gigi 2 ya Lepas tengah kopling Dia gak akan Nggak Gak akan Ndududan Nggak Karena dia Cc nya lebih besar Lebih enak Kalau pakai Karimun Model seperti itu Pakai gigi 2 Dia akan Ndududan Terp Terp Nah Mau mati mesin Ini cara Untuk Apa ya Mensiasati Ndududan Salah satunya Sisi mobil Lebih besar Lebih enak Yang kedua Bukaan koplingnya Harus bagus Kalau kita Buka koplingnya Pelan-pelan Itu insya Allah Gak akan mati mesin Nah kayak gini Ada jalan yang Akan menanjak Kopling penuh Rem Lepas tengah kopling Gas-gas Nah Tambahin gas-gas Boleh Karena dia Nanjak Dikit kan Gitu guys Sekarang balik Ketemanya ya Yaitu Kapan kita harus Minjak kopling Ketika Kalau kita patuhin RPM Ketika RPM Di bawah Seribu Atau Lima ratusan lah Sekitar Lima ratusan Ini saya gak Injak kopling Saya remaja ya Jadi lima ratusan Dia belum Mati mesin Hebatnya disini Kalau mobil CC besar RPM Ini lima ratusan Dia belum mati mesin Belum Nut 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 Nah Tapi kalau pakai Si seribu cc Macam Ayla Agia Karimun Sigra Seribu RPM Lima ratusan Dia akan Nut Nutan Kita cek ya Sian kanan Nah ini Nah ini Saya rem aja ini Rem RPM Lihat Nuh Dia Gotarannya Itu cuma N�ur Tapi gak sampai Nut 긴 Nggak Gak sampai Kepala kita ikut Manggut Manggut Nah ini Nah ini RPM nya Cuma Lima ratus Hebat Ini Besn Ini S1disciplinary Di pakai Xenia Air Terus Dipakai Hyperion Juga terus dipakai grand mag insya Allah grand mag itu 1400 grand mag insya Allah pakai ini ini ya saya rem ya saya rem RPM lihat turun artinya apa kalau kita patokan RPM selama RPM nya itu masih 500an itu masih bisa gak perlu injak kopling nya di bawah 1000 antara 1000 sama 500 700, 600, 800 itu masih oke gak perlu injak kopling cuman kenyataannya kalau kita jalan di jalan raya gini kan gak mungkin kita lihat RPM terus kayak gini saya rem lihat RPM RPM udah 500 dia gak mati mesin belakang ada bentor guys kita suruh nyalip dulu aja kopling penuh rem biar bentor nyalip nah tengah kopling buka nah coba ini ada polisi tidur ya tak rem RPM nya masih 500 masih aman belum mati mesin dan getarannya ini sangat minim ya gak sampai nut 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 gak sampai coba kita tes sampai berhenti total ya itu sampai tandanya gimana kalau feeling saya tandanya getarannya semakin kencang nah kita tes aja dan kiri kita rem ini ini sudah mulai getar mulai kencang mulai kencang mulai kencang mulai getar nah itu baru injak kopling tapi selama belum ya gak apa-apa lanjut aja cuman ini hanya berlaku di mobil CC besar di atas 1000 ya kalau mobilnya CC 1000 gak berlaku guys getarannya hebat di bawah 1000 pas menjelang dari 700 600 500 mau ke 500 itu dia sangat getar sekali dur dur dut 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 nah hampir mau mati mesin karena CC nya kecil sekarang kita tes lagi disini ya kita rem lihat RPM 500 nah getarannya semakin kencang nah itu berarti waktunya injak kopling selama belum ada suara nah itu berarti gak perlu injak kopling gitu guys tapi kalau mau main aman main aman pemula ya injak kopling aja gak apa-apa kayak gini ya rem getaran minim biasanya gak perlu injak kopling 1200 1300 1500 itu masih enak lewati polisi tidur kayak gini kita rem terus kita lepaskan remnya nah gak perlu injak kopling ini masih enak masih enak tak jamin jadi ya fine-fine aja sih kalau pakai CC besar tuh enaknya gini pokoknya yang PR itu cuma satu mobil itu 1000 cc mobil pakai 1000 cc itu sepr banget awas rem nah kayak gini kopling penuh kita dahulukan jalurnya yang utama ya cover 1 tadi sudah mulai bunyi trut-trut-trut-trut-trut-trut nah ini sudah bahaya cover ke 2 nice hopper ke 3 kita tes akselerasi kita ambil jarak dulu oke berdua siap ready to go khas avanza xenia ya top rasio gearnya itu pendek-pendek jadi RPA-nya cepat sekali naik memang mobil didesain untuk tanjakan dia ini gijang LGE avanza xenia itu rasio-nya pendek-pendek top gearnya juga pendek jadi kalau dipakai di tol dia RPA-nya tinggi lari 100 RPA-nya 4.000 karimun aja lari 100 RPA-nya 3.200 makanya kalau di tol itu avanza cenderung boros kalau dalam kota cenderung irit kalau tanjakan irit kalau tol boros lari 100 seperti itu cek kekedapan kabin seperti ini oke tutup kaptan masih ori kaptan masih ori tutup lumayan lah suspensi ya oke lah kayak gini loh punya kita nah persis cuman warangnya hitam kita putih nah ini ya polisi didir agak tinggi tak rem aja saya gak injak kopling RPM 500an belum ada suara trut-trut-trut-trut nah tapi masih aman oke sampai ada suara trut-trut-trut-trut dundudnan makin kencang suaranya belum ada suara yang trut-trut-trut-trut aman gitu cara ciri khasnya gitu kalau saya gak nyapatkan RPM ya saya kalau nyetir gak pernah lihat RPM seolah jadi kita fokusnya di depan sana lawan arah kita fokus di lawan arah gak pernah lihat RPM gak pernah fokus di nyesuaikan RPM gak jarang nah seperti itu guys kita cari polisi tidur lagi ya kita jalan-jalan dulu aja hopper 3 ini jalan berpuffing ya kondisi suspensinya oke lah masih oke jen kanan stiff karakternya keras kalau dibandingkan karimun bahkan masih lebih empuk karimun menurut saya hopper 2 setengah kopi buka gas-gas nice sternya juga agak berat tapi mirip R3 sih berat juga juga dibandingkan mobil sekarang mobil wooling stargazer expander terus livina yang baru itu masih jauh lebih enteng ini berat R3 berat apalagi bandingkan RCGC itu enteng paling enteng menurut saya wooling wooling sama dartsun itu paling enteng seder paling enteng ini lari 40 RPM-nya 2000 cuma suara mesinnya dulu denger ya masuk suara mesinnya jadi peredaman mesinnya masih kurang menurut saya masih lebih bagus ini bahkan si karimun hopper 2 nice masih lebih bagus si karimun kalau menurut saya hopper 3 nah ini kita lewati polisi eh polisi tidur lewat ini rel kereta kita hopper 2 ya pakai 2 aja saya gak injak kopling coba RPM RBM500 udah gak mati gak geter enaknya gini memang kalau mobil di atas 1000 cc itu ya seweneng saya hopper 3 terus nah terus rem hopper kedua kita pakai gigi 2 aja supaya nanti bisa cek duntutannya gimana kita nyalakan lampu ya biar kelihatan rem gak perlu ngopling enak ya kalau cc besar itu keunggulannya gini keunggulan mobil cc besar dia gak pernah sering-sering injak kopling beda dengan 1000 cc ya kesel capek ya sedikit-dikit ngopling sedikit-dikit ngopling makanya cirinya tadi ya ada suara dut-dutan keter yang makin parah makin kenceng nah itu bahaya nah gini hopper kedua ya RPM-nya masih 500 masih oke kita sendiri aja oke hopper 3 kita send kiri aja guys biar pajero belakang nyalin kita coba simulasikan disini kita mau berhenti kirinya adalah kita sampai bunyi dut-dut sampai nert-rert-rert sampai bodinya geter semua oke itu kalian cernas sendiri maksudnya gimana nah ini loh ini loh ini loh nert-nert-nert nert-nert nah geternya parah kalau geternya gak parah gak masalah nah gini gini pakai seribusnya gak bisa kayak gini jalan seperti ini gak bisa dia langsung mati mesin pasti itu langsung di klik mati tapi kalau di atas seribusnya sih bisa kayak gini nah kita berhenti disini loh ini di bawah 500 RPM-nya 400-an masih oke guys masih oke hopper ke 3 jadi seperti itu ya caranya ya cara mendeteksi nah ini ada jalan berlubang banyak cara mendeteksi kapan kita harus nginjak kopling kalau patoan RPM ya ya terserah pokoknya 500 gitu loh tapi kalau saya lebih ke feeling ya patoan ke feelingnya ini pokoknya selama belum bunyi turut 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 belum bunyi keter yang parah biar nyalip dulu ini Mazda kembarannya R3 VX1 nah kayak gini ya tak hopper 2 ya saya gak injak kopling coba ya saya gak injak kopling ini saya gak injak kopling saya gak injak kopling ini saw ngargas melewati lubang-lubang itu saya gak injak kopling keren kan keren ini kopling di atas seribusnya memang keren itulah keunggulannya cek gopro aman ya oke oke sekarang kita tes tanjakan disini ya kita tes tanjakan sebentar disini pakai teknik setengah kopling gas-gas senyata kanasat nah kita berhenti disini penelakang kosong janglock oke letral dan berikut hopper 1 setengah kopling buka gas-gasnya nging-nging-nging-nging-nging-nging-nging-nging rpm di atas 1.000 lah paling gak 1.500-1.300 lepas zendrik dia sudah jalan enak tau wah enak gas zendrik kalau katakan rpm juga boleh rpm cuma mantang rpm di 1.200 sudah gak susah nah gini loh katanya kalau pemula itu bingung belakang ada mobil gas langsungnya gak kopling gas-gas Oke Nah Jadi seperti itu Kalau yang tanjakan Tak buatkan kalau ada videonya Karena ketika saja tanjakan Mutusan nanti keluar Belajar tanjakan mutusan nanti keluar Opa 3 Oke Nice Jadi seperti itu ya Untuk video kali ini Tentang kapan kita harus Injak popling Kapan kita harus injak popling Ternyata harus ada Bukan rusur Tapi ada indikasinya Ada ciri-cirinya Yaitu duduk dan nut 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 Sama geternya makin kencang Itu baru kita injak popling Atau RPM nya Di bawah 500 Itu baru Kalau sudah 500 Oke lah Kita injak popling Jadi seperti itu Jadi terserah kalian Patuhan RPM boleh Patuhan getaran feeling juga boleh Kalau saya lebih suka patuhan getaran Kayak gini yang lewatnya Jalan jelek Saya gak lihat RPM Saya lihat depan soalnya Fokusnya di depan Saya rem Nggak ada getaran loh Hebat kan RPM 500 ini Saya gak injak popling Cuma mainkan rem Cuma mainkan rem Ini mau berhenti total Oke Kita geser ke Saya gak injak popling loh Mau injak popling pas papasan sama truck tadi Tapi gak jadi Seperti itu guys Yowes guys ya Gitu dulu ya mungkin video kali ini ya Jadi kalian gak usah bingung Gak usah galau Semoga Si aku tak masuk dulu Tak buatkan tutorial parkir sekalian Saya minggak Kita ulang dulu guys Lupe aku guys Potong aku guys Kalian yang mau Jauh ini ya Mau cari-cari video Avanza Kalian bisa ketik aja Avanza Mutusat Itu insya Allah keluar Nah ini saya gak injak popling Saya gak injak popling Sama sekali Keren kan Popper 2 Nice Oke kita matikan lampu kotak Popper 3 Enak ya Kalau mobil CC besar ini ya Di atas 1000 Memang Kalau latihan itu lebih baik Pakai 1000 CC Jadi kalian kalau sudah lulus Pakai 1000 CC Pakai mobil besar 1200 1300 300 pasti enak Apalagi pakai mobil diesel Wah Tambah gak ada PR Pakai mobil diesel Gak gampang Ganti musim Pak Cami Yo guys Gitu dulu guys Untuk video kali ini ya Semoga video ini bermanfaat Buat kalian Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya Bye-bye Kita parkirkan dulu Masa lo peleng Pol kanan Balas Pas Ada Ini tanduran Ya Ya Tidak perlu Mengawas Oke Oke Tidak perlu Buka pintu ya Pelan-pelan Ya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video-video vlog berbeda Bye-bye Sub indo by broth3rmax Bah Terima kasih.